Saya sih kalau pendahang ke Indonesia kan Indonesia salah satu negara yang pernah dijajah menjajah Timor Leste. Jadi udah menjadi bagian juga kan. Kalau ditahun ke Indonesia menjajah Timor Leste, diharuskan sekolah. Itu tuh omongan di mata Najwa yang banyak dikomentari. Kok Indonesia dibilang menjajah? Kok Timor Leste disebut merdeka bukan memisahkan diri? Yuk kita bahas. Timor Leste, negara kecil yang luas yang gak sampai setengah dari Pulau Jawa itu memang punya riwayat panjang dengan kolonialisme. Ada beberapa negara yang pernah menguasai bangsa ini. Yang pertama dan lama banget adalah Portugal. Mereka mulai datang ke Pulau Timor sejak abad ke-16. Lalu Belanda datang pada 1700-an dan membuat Timor terbagi dua. Bagian baratnya yang kini jadi wilayah Nusat Tenggara Timur dikuasai Belanda alias Timor Belanda. Sementara Pulau Timor bagian timur dikuasai Portugal alias Timor Portugis. Nah, waktu Perang Pasifik alias Perang Dunia Kedua berkobar, Jepang masuk menduduki Hindia Belanda dan Timor bagian timur ini. Lalu kita tahu, Jepang kalah perang dan Portugal pun kembali mencengkram. Harapan baru muncul pada 1974, ditandai dengan adanya revolusi anjelir di Portugal yang membuat negara ini ditekan untuk melepaskan wilayah-wilayah koloni mereka, termasuk Timor Leste. Sejak masa itu, partai politik mulai ambil peran dan beradu gagasan soal nasib Timor Leste. Setidaknya ada tiga partai politik yang menonjol. UDT yang awalnya pro-pendudukan Portugis, tapi kemudian ingin merdeka dan melawan. Apodeti yang menghendaki Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Lalu Fretilin, kelompok Marsis yang sejak awal ingin Timor Leste merdeka. Karena sama-sama menghadapi Portugal, UDT sempat beraliansi dengan Fretilin sebelum akhirnya mereka bertikai. Agustus 1975, UDT melakukan kudeta kepada pemerintah kolonial Timor Portugis, lalu pecah perang sipil alias antarkelompok di sana selama tiga bulan. UDT kalah, kocar kacir, sebagian lari ke NTT. 28 November 1975, Fretilin yang menguasai Dili mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Apakah Timor Leste kemudian hidup penuh sorak-sorak kegembiraan? Enggak. Ingat tadi UDT kocar kacir? Nah, sebagian dari mereka yang memang gak serak dengan Fretilin yang kiri memihak integrasi dengan Indonesia. Total ada Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalhista yang jadi pendukung masuknya Indonesia ke Timor Leste. Mereka bikin deklarasi Balibo 30 November 1975. Eh, Indonesia ngapain sih? Mesti datang ke Timor Leste? Wilayah Indonesia kan cakupannya Hindia-Belanda alias bekas jajahan Belanda, sementara Timor Leste adalah jajahan Portugal. Kita bisa lihat dari sudut pandang kepentingan rezim di Indonesia dan tensi politik internasional waktu itu. Rezim Soeharto sedang anti-antinya sama komunisme dan apapun yang dianggap kiri. Dengan adanya Fretilin, partai kiri yang populer banget di sebelah, Indonesia gak genah. Dan halo, itu juga masa perang dingin. Amerika Serikat dan Australia ogah di kawasan ini ada negara yang dianggap komunis. Maka negara-negara ini mendukung dan merem saat Indonesia menyerang Timor Leste. Indonesia nyerang Timor Leste? Iya. Tapa kaki Indonesia mulai bergerak sejak 1974 lewat operasi militer intelijen yang diberi nama Komodo. Yoga Sugama dan Ali Murtopo jadi pentolan operasi ini. Operasi ini berhasil mengumpulkan informasi bahwa ada kelompok politik yang akan deklarasikan kemerdekaan dan itu adalah Fretilin, yang komunis. Operasi susulan pun dilakukan. Namanya Flamboyant, Februari 1975. Tentara menyusup dengan memakai outfit kasual dan topi koboy. Mereka populer dengan sebutan Blue Jeans Soldier. Puncaknya dimulai 7 Desember 1975 dengan operasi militer berskala besar bernama Seroja. Amerika Serikat berada di balik operasi ini. Salah satu perannya ngasih bantuan persenjataan untuk serdadu Indonesia. Dokumen intelijen yang dibuka Amerika Serikat menunjukkan, mereka tahu Indonesia akan mengambil alih Timor Leste sejak Juli 1975, yang kemudian jadi provinsi ke-27 setahun setelahnya dengan nama Timor Timur. Operasi militer Indonesia di Timor Timur ditandai kekerasan dan banjir darah. Catatan kelompok HAM menyebut korban tewas dari Timor Timur capai ratusan ribu. Ada yang mati karena berondongan timah panas, dibakar, diperkosa, hingga diburu bak bandit kelas kakap. Tempat ini disibuk dulu kapal selam atau sel gelap. Itu diperlentukan tapol-tapol yang baru masuk. Kemudian mungkin dari aparat militer menganggap bahwa teman-teman itu perlu ditahan di sini karena sangat mengancam mungkin dari sudut politisnya mengancam keberadaan Indonesia di sini. Mereka ditahan di sini berhari-hari, berbulan-bulan ada yang meninggal di sini. Di sini tidak ada selah-selah untuk sinir matahari masuk. Ini gelap. Gregorio Saldana, tahun 92, kasusnya Santa Cruz. 12 November 1991, tentara-tentara Indonesia menembaki demonstran Timor Timur yang memadati acara Misa Arwah Aktivis Pro Kemerdekaan Sebastiao Gomez di pemakaman Santa Cruz. Ratusan orang tewas di tempat menambah panjang daftar kegelapan Orde Baru. Tragedi Santa Cruz jadi titik balik, memunculkan tekanan besar kepada Indonesia terkait penanganannya atas Timor Timur. Kelompok kemerdekaan pun semakin mendapat gauh. Bicara soal kelompok kemerdekaan, Timor Leste identik dengan tiga tokoh ini. Sanana Gusmau, Jose Ramos Horta, dan Mari Al-Katiri. Tri tunggal yang tidak maha kudus. Itu konsepnya Pak Joss, Almarhum Joss Adichondra, bilang tri tunggal yang tidak maha kudus, yang dia referensi pada identifikasi itu Pak Sanana, Pak Horta, dan Pak Mari. Itu menjadi tri tunggal yang tidak maha kudus. Kita tahu ada tiga front, front bersenjata yang dibutuhkan di BIPI. Soalnya Sanana, kemudian ada front Klan Stein, underground, yang di sini, kemudian front diplomat. Rezim Orde Baru sendiri semakin mendapat perlawanan. Intensitasnya diperkuat krisis moneter yang menghantam pada 1997. Suara pro kemerdekaan Timor Leste meraih momentumnya dan didukung kelompok reformis Indonesia. Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto menawarkan dan menyetujui referendum. Orang Timur-Timur bisa menentukan nasibnya. Lewat referendum itu, sebanyak 78,5 persen rakyat Timor-Timur memilih merdeka dibanding menerima tawaran otonomi khusus dari Indonesia. Dan pada akhirnya, Republik Demokratik Timor Leste berdiri pada 2002. Sanana Gusmau menjadi presiden pertamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.